Intro Alhamdulillah Ya baik kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan yang luar biasa ini Allah masih memberikan kita nikmat terutama nikmat iman Dan yang kedua yang tak kalah penting yaitu nikmat sehat Ya dengan izinnya Maka pada hari ini Kita bisa saling berbagi bertemu bersalatu rahim Walaupun via online ya Semoga keberkahan senantiasa diberikan membuat kita semua Salat salam senantiasa kita Sanjungkan kepada khudwah sana kita Contoh teladan kita Contoh teladan dalam masyarakat Berumah tangga Bernegara Nabi bersalat Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Padahal keluarganya Sahabatnya Dan para pengikutnya Yang kita harapan Sahabat beliau di amir kiamat nanti Bapak ibu yang dimilihkan Allah Alhamdulillah pada hari ini Kita Bersyukur ya Ini Dapat belajar bersama Tentang totok punggung ya Insya Allah ya Sebuah materi yang insya Allah sangat sederhana Bahkan kemarin saya dengar Peserta sebelumnya pun sudah mempraktekan Subhanallah Mempraktekan pada orang tuanya yang sudah stroke Sudah tidak bisa bergerak ya Sudah lumpuh Dengan izin Allah ditotok oleh peserta online ya Yang nototok peserta pelatihan online Jadi sekarang sudah bisa berjalan ya Subhanallah Ini luar biasa Ini luar biasa Lumpuh tujuh tahun Lumpuh tujuh tahun Ditotok yang ikut pelatihan online sebelumnya Dengan izin Allah Sekarang sudah bisa berjalan Masya Allah Ya Baik Bapak ibu sekalian Totok punggung itu ilmu yang sangat simple Sangat sederhana Jadi dia sangat mudah Terbukti Ya Dengan izin Allah Melalui online saja Bisa dipraktekan Begitu Begitu apa Begitu ampuh Begitu efektif ya Jadi dia sangat mudah Sangat efektif Dan menyenangkan Nah itu kuncinya itu Mudah Efektif Menyenangkan Tiga hal itu Ya Siapapun bisa Sampai anak SD pun bisa Ya Lalu efektif Dia mengalahkan mungkin ya Pengobatan Mohon maaf ya Pengobatan-pengobatan medis Yang selama ini Banyak masyarakat Apa itu lakukan Dia lebih efektif Lalu menyenangkan Ya sebagian besar Pasien kita itu Merasa nyaman Ya mereka Bahkan banyak yang Mohon maaf tertidur ya Ketika ditotok Ya itu Itu menyenangkan Jadi Ini kelebihan Totok punggung Sangat sederhana Sangat mudah Efektif dan menyenangkan Dan banyak misteri-misteri Yang terkuak Di situ Ya banyak misteri Yang terkuak Di totok punggung Contoh yang sederhana Kemarin itu Di semata barat Ya Masya Allah Ternyata waktu Pelatihan di sana Banyak dokter Yang ikut pelatihan kita Ada 11 orang dokter Kalau tidak salah Dan satu orang itu Dokter hewan Ya Jadi satu orang dokter hewan Nah ini menguak misteri Ada apa dengan totok punggung Untuk hewan begitu Ternyata Beliau praktekan Pada sapinya yang mandul Jadi Bapak Ibu Kalau punya sapi Di rumah yang mandul itu Ya Bisa ditotok Insya Allah Dan terbukti Beliau totok sapinya yang mandul itu Ternyata dengan totok punggung Sapinya jadi subur Ya Sudah banyak itu Sudah banyak melahirkan Anaknya itu Sapinya Ya Jadi ini menguak misteri Yang belum ada Selama ini Ya Ternyata totok punggung Bisa untuk sapi Jadi Bapak Ibu Yang punya sapi Yang sapi sudah Mandul tidak subur Silahkan ditotok Yang belum punya sapi Belilah sapi itu Lalu totok sapinya Insya Allah Nanti Bisa menghasilkan Ya begitu Ya Itu Itu ilmu buat kita Ternyata kita dapat ilmu Justru dari peserta Ya Kita belum pernah coba sebelumnya Tapi peserta itu coba Pada punggung sapi Yang mandul Dengan izin Allah Sekarang sapinya sudah banyak Beranak begitu ya Lalu disana juga Dokter Ola ya Masya Allah Beliau menotok dua orang pasien Yang gagal ginjal Sudah cuci darah Sudah hemodialisa Beliau totok beberapa kali Dengan izin Allah Sekarang berhenti cuci darah Berdasarkan hasil Keputusan dokter ahli Ya diputuskan Yang sudah cuci darah itu Berhenti Jadi bisa itu ternyata Ya Misteri yang selama ini Medis belum bisa Melakukan itu Dengan izin Allah Totok punggung bisa Jadi dia sangat Sangat luar biasa Ya memiliki Efek yang luar biasa Lalu kenapa di punggung Nah itu misterinya Ya Ternyata kita nanti Meninggal dunia Seluruh kita itu Semua kita itu Ya bahkan diteliti Oleh arkeolog Yerman Ya Pada makam-makam Yang seteratusan tahun Ribuan tahun Itu semua tersisa Hanya Sebuah tulang Sebesar ibu jari Itu tulang ekor kita Ya Jadi ternyata Dari setelah nanti Kita dibangkitkan Ya sepanjang tulang belakang itu Muncul persarapan-persarapan Lalu organ-organ kita Jadi disetelah Pusat-persarapannya Di punggung itu Dan di punggung juga Itu ternyata Pusat penyembatannya Ya Jadi di punggung Pusat persarapannya Di punggung juga Pusat penyembatannya Contoh sederhana Kenapa kita Kaki bangun tidur Pada sakit dan pegal Kaki kita Ya Itu bukan kaki yang diurut Atau dipijat Ya Tapi dilancarkan darah Yang ke kaki Ya tetap di bagian pinggang Atau punggung Yang ada di belakang kita itu Lalu kenapa Tangan kita bangun tidur Pegal-pegal Ya Jangan diurut tangannya Ya Tapi dilancarkan darah Yang ke tangan Itu ada di Bahu belikat kita Ya Jadi intinya Di punggung Sumpah masalahnya Lalu kenapa Sakit kepala juga begitu Ya Tidak lancar darah Ke kepala Di mana penyembatannya Di punggung Bukan di pejat-pejat kepala Atau diurut kepala Begitu Ya Jadi punggung itu Sebagai sentral Pusat syarab Punggung sentral Itu penyembatan Punggung juga sentral Lalu lintas Aileran darah Yang keseluruh tubuh kita Termasuk gangguan mata Yang minus Plus silinder Dan sebagainya Bahkan tunan netra ya Ada seorang tunan netra Yang tujuh tahun Dia sudah buta Dengan izin Allah Ditata oleh suaminya Sekarang sudah bisa melihat Ya Jadi punggung itu Sebagai sentralnya Dan dia menguap Misteri-misteri Yang tidak terwaktar Kewak tadi Ya Punggung itu Pusat mendeteksi penyakit Ternyata Punggung juga pusat Sebagai untuk Mendeteksi penyakit Jadi bapak ibu Ingin tahu penyakit kita apa Ya Ingin tahu Itu sumber penyakitnya apa Ya Sumbernya dimana Di punggung Insya Allah Bisa kita temukan semua Contoh kasus Kita punya pasien Di rumah sakit Ya Kita sebutkan Itu RSCM di Jakarta Ya Rumah sakit Cipta Mangun Kusumo Seorang bayi Usia 22 hari Masuk rumah sakit Ruang picu Selama 2 bulan Jadi selama 2 bulan Masuk ruang picu Ya Dicek oleh dokter Tidak ada penyakitnya Tapi Setiap masuk Asi Muntah Masuk asi Muntah Tidak bisa masuk minuman Tidak bisa masuk makanan Ya Cek lagi darah Sample darah Ternyata tidak ada penyakitnya Akhirnya mereka Putuskan untuk Ambil sampel darah Dan dicek di Lab yang lebih canggih Yaitu di Malaysia Cek di Malaysia 2 minggu Dibawa ke sana Sample darah Ya Pulang ke Indonesia Ya Ternyata Tidak ditemukan penyakitnya Tidak ketemu penyakitnya Tidak ditemukan penyakitnya Orang tuanya bayar tuh 3 juta Untuk hal itu Ya Mereka penasaran Apa kata dokternya Kita harus bawa ke Jerman Di Jerman Labnya lebih canggih lagi Begitu Ya Jadi mereka penasaran tuh Tidak ketemu penyakitnya Ya Orang tuanya harus bayar 15 juta Saya bilang ya Tidak usah dibawa ke Jerman Kejauhan Bawa saja ke Jati Asi Ya jadi Bawa saja ke Jati Asi Sama-sama J depannya kan Jerman dan Jati Asi Ya Cuman bedanya Jati Asi tidak ada di peta dunia ya Akhirnya dibawa ke klinik kita Ya Pas saya totok di punggungnya Kita deteksi Jadi punggung itu sebagai pusat deteksi Sumber penyakit Itu paling akurat Ya Sumbernya di sana Saya cari di punggungnya Kita urai pelan-pelan Kita telusuri pelan-pelan Nah ketemuan itu Sembatannya ke arah lambungnya Jadi nutrisi ke arah lambungnya Tidak lancar Itu lari ke dalam darah Maka nutrisi pun tidak Tidak lancar ke lambung Maka kontraksi lambung Tidak maksimal Hingga ada Ada asupan makanan yang masuk Maka lambung itu Tidak bisa mengolah Akhirnya dia Keluar Muntah begitu Ya Totok dua kali Dengan izin Allah Anak itu sudah Normal Ya Jadi totok punggung Bisa menemukan sumber masalahnya Dan juga langsung Menyelesaikan Di sumber masalahnya Itu kelebihan Totok punggung Ya Ketemu itu sumber masalahnya Dan juga langsung Diselesaikan di Sumber masalahnya Itu kelebihannya Ya Jadi banyak hal yang tidak bisa Secara medis Tidak ditemukan Penyakitnya Ya Dengan totok punggung Bisa kita Bisa kita temukan Lalu apa Moto kita apa Menuju Indonesia Sehat Alami Itu moto kita Yang selalu kita Kita Gaungkan Setiap pelatihan Menuju Indonesia Sehat Alami Maka Bapak Ibu Camkan baik-baik ya Bahwa insya Allah Kita bertekad ya Di tahun 2025 Ya 2025 Maka Indonesia Sehat Alami Itu target kita Maka ini Subhanallah Pak Komar Terus ya Ustadz nih Mengadakan zoom ya Karena memang sekarang Lagi Masa pandemi kan Di Makassar Dengar-dengar Makin ini ya Makin ketat ya Ya Di Makassar Makin ketat Tidak tahu teman-teman Di lain pun Kayaknya makin ketat juga Kita di Jabodetabek Sudah mulai agak longgar Alhamdulillah Karena sudah mulai Agak melanda itu Ya Kita sudah mulai agak longgar Tapi kan kita belum bisa Pergi keluar kota Karena belum divaksin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton